Dari gambar amatir milik salah seorang warga ini terlihat upaya pengejaran oleh warga terhadap mobil sport jenis Pajero. Mobil akhirnya berhenti setelah upaya kabur dengan melompati pembatas jalan Yusuf di kawasan Sukabumi Utara ke Benjeruk, Jakarta Barat gagal. Warga emosi langsung mengeroyok sopir yang belakangan diketahui bernama Husni umur 59 tahun saat keluar dari dalam mobil bernomor polisi B2655PBC. Aparat kepolisian yang berada di lokasi berhasil mengamankan Husni dan membawanya ke rumah sakit karena korban mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Selain sopir, warga yang terlanjur emosi juga merusak mobil jenis jeep mewah tersebut. Menurut pengakuan Husni, dirinya bukan dalam posisi menabrak motor, melainkan ditabrak pengemudi motor. Ia terpaksa langsung tancap gas karena masa berkurmun dan mengejarnya. Yang nabrak itu motor, bukan saya. Ketika karena saya mau berhenti, akhirnya sudah banyak orang yang panik. Apa panik langsung kabur? Kabur ya. Mobilnya pendiri saking, Pak? Jauh dulu, dikejar dulu. Tak dikejar. Itu mobil sama Pak? Mobil apa? Mobil apa? Mobil saya. Mobilnya hancur seperti itu? Hancur semua ya? Diancuri masa. Diancuri masa. Sementara kasat lantas Polres Jakarta Barat, Kompol Haryat Moko, masih menyelidiki kasus dugaan tabrak lari ini dengan mencari korban dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian. Nanti kita jelaskan. Sekarang yang penting anggota masih bergerak ke TKP, termasuk mencari korban laka. Bener kan ada korban laka di situ? Bener kan terjadi kecelakaan, kan di situ perlu saksi juga kan? Jadi, sementara itu aja. Ada dugaan tabrak lari? Enggak? Dugaan tabrak lari? Tabrak lari? Belum, belum. Belum ada. Pemilik mobil dan kendaraan yang mengalami kerusakan parah akibat hantaman batu masih berada di kantor unit laka lantas Polres Jakarta Barat. Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.